Dituding sindir Lesti kejora soal kado untuk Rizky Hilar, Anissa Bahar diserang, DM aku penuh sesian. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen dan subscribe, untuk mendapatkan berita terbaru dan terupdate. Sanggar Nadi, Juli tahun 16, 2021 jam 6 kurang 24 sore. Anissa Bahar diserang penggemar dari Lesti Kejora dan Rizky Hilar. Anissa Bahar mengaku diserang oleh penggemar dari Lesti Kejora dan Rizky Hilar usai mengomentari pasangan muda tersebut soal kado ulang tahun. Pedang Dut Anissa Bahar kembali menjadi pembicaraan warganet. Pemicunya, karena pemilik goyang patah-patah ini mengomentari kado mahal yang diberikan Lesti Kejora kepada sang kekasih, Rizky Hilar. Seperti diketahui, Lesti Kejora baru saja memberikan hadiah ulang tahun untuk Rizky Hilar sebuah sepeda motor Triim seharga 536 juta. Rupanya, kado yang diberikan Lesti Kejora ke Rizky Hilar menjadi sorotan Anissa Bahar. Menurut Ibunda Pendang Dut Yuwita Sanjaya ini, uang tersebut seharusnya bisa digunakan untuk membantu orang yang saat ini banyak kesusahan. Untuk komentarnya itu, Anissa Bahar pun jadi diserang oleh para penggemar Lesti dan Rizky Hilar atau biasa di Sapa Leslar. Tahu dirinya diserang, Anissa Bahar pun merasa geram lantaran Leslar tak henti-hentinya melancarkan serangan. Bahkan menurutnya, para penggemar dari Lesti dan Rizky Hilar itu menghujani DM Instagramnya dengan berbagai cacian. Anissa Bahar pun mempertanyakan kepantasan dari seorang penggemar tetapi tidak menjaga sang artis yang diidolakan. Menurutnya, para penggemar itu meradang lantaran termakan oleh berita di media yang tak dapat dipertanggungjawabkan dan bernada fitnah. Biar berita jadi heboh, story-story aku digabung-gabungkan seakan-akan apapun yang aku posting nyindir majikan kalian, Lesti Kejora dan Rizky Hilar tulis Anissa Bahar dalam unggahan Instagram story-nya, Jumat, tanggal 16 Juli 2021. Akan tetapi, rupanya serangan dari penggemar Lesti dan Rizky Hilar masih saja terus berlanjut. Wanita 44 tahun itu meminta agar para penggemar dari Lesti dan Rizky Hilar tidak begitu mudah terpancing provokasi media. Tanpa kalian cari tahu kebenarannya langsung kalian ucapkan kata-kata yang tidak pantas, Hinai-hinai aku, lanjut Anissa. Dia pun menyinggung tuduhan panjat sosial atau pansos yang dilontarkan para fans dan menilai jika berniat seperti itu semestinya tak ditanggapi. DM aku penuh sesian kalian sampai bingung cari DM orang yang butuh bantuanku. Buat kalian aku emang orang Hinai tapi aku masih bisa berbuat baik, tandasnya. Belum lama ini, Lesti memberi kado mewah untuk Hilar yang genap berusia 26 tahun. Diketahui, Hilar mendapat hadiah motor Triumph Bonneville Bober 1200 cm3 Full Black. Lesti menggelontorkan uang 536 juta rupiah untuk calon suaminya. Mengetahui kado mewah dari Lesti untuk Hilar, artis peran Anissa Bahar ikut memberi tanggapan. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram story at Anissa Garis Bawah Bahar Garis Bawah New, yang dibagikan pada selasa tanggal 13 Juli tahun 2021. Anissa mengomentari dengan membandingkan dirinya sendiri. Ia menyebut akan menggunakan uang 500 juta rupiah untuk membeli sembako yang diberikan pada orang membutuhkan. Kendati demikian, Anissa tetap mendoakan hubungan Lesti dan Bilar agar selalu langgeng. Tak sampai di situ, Ibunda Juwita Bahar juga menyinggung soal banyak orang kaya namun banyak juga yang tak peduli. Demikian Sanggar Nadi mengabarkan. Dan jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!